Dari rekaman CCTV yang terpasang di sudut kafe, terlihat satu orang pelaku masuk dan mengambil sepeda motor dengan cara membuka paksa kunci kontak. Sementara satu rekan perempuan pelaku menunggu di depan gerbang. Tak berselang lama, keduanya berhasil kabur dengan sepeda motor hasil curiannya. Korban Ahmad Prayogi mengatakan, peristiwa pencurian baru diketahui pukul 3 dini hari. Korban dan adiknya yang berada di rumah sekaligus kafe ini baru menyadari menjadi korban pencurian setelah dibangunkan oleh Pamung RT setempat karena melihat gerbang kafe sudah terbuka. Saya itu tidur itu jam 2, tidur jam 2 itu dibangunin Pak RT itu jam 2.58, jam 2.58 dibangunin, dibangunin Pak RT katanya pintu gerbang itu dijebol gitu. Pintu gerbang dijebol, yaudah saya bangun kan, saya bangun terus itu ngelihat keadaan pintu gerbang udah kejebol kayak gitu, saya sama adik saya langsung ngecek CCTV. Nah di CCTV itu, saya sama adik saya ngedapetin di dalam videonya, disitu ada 2 orang yang ngebobol. Pelaku pertama yang ngedorong gerbang itu, kalau saya duga sih itu perempuan. Yang satunya yang bawa motor, motor itu disini, dia jadi itu-itu laki. Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 sejoli ini, kini ditangani aparat kepolisian Polsek Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Polisi masih melakukan penyelidikan dan melakukan identifikasi terhadap identitas kedua pelaku untuk dilakukan pengejaran. Rendy Mardika melaporkan.